Hai semuanya balik lagi nih dengan channel kami sebelum menonton jangan lupa like dan subscribe ya dan klik loncengnya biar gak ketinggalan berita menariknya ya guys oke bocor ya bocor ha 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 Prabowo mengatakan saya jadi ucap pres untuk aman kegekayaan nasional sumber dari cnnelonesia.com Prabowo Sepianto menyatakan bahwa dirinya menjadi calon presiden agar dapat memenang amankan kegekayaan nasional yang selama ini ia anggap dikuasa segi lidah orang dan pihak asing ia harus mengamankan kegekayaan nasional kita kita harus hentikan kebocoran yang kebocoran dan kebocoran yang tiap tahun mengalir keluar dan untuk itulah saya maju ke depil pres 2019 yang akan datang ucap Prabowo Prabowo mengutarkan hal tersebut saat memberi sambutan dan pekernas lembaga dakwah islam indonesia LDI di pondok pesantren menhajaru syedin jakarta kamis 10 oktober 2015 selama kurang lebih 50 menit Prabowo memang menyebarkan pendangannya soal kondisi ekonomi indonesia saat ini setelah panjang lebar dia menyebut sebagian besar aset dan kekayaan alam indonesia dikuasai hanya oleh segi lidah orang Indonesia kata Prabowo memiliki kekayaan alam mineral yang merupakan bondan untuk menjadi negara industri terkamuka namun dia menyayangkan Indonesia tidak merusakkan keuntungan dari itu semua karena sebagian besar keuntungan mengalir ke luar negeri akibatnya kesejahteraan tidak merata bagi seluruh masyarakat Indonesia saya perjalanan saudara saudara untuk menilai apakah apa yang saya sampaikan masuk akal atau tidak ucap Prabowo Prabowo menganggap sistem ekonomi yang diterapkan Indonesia tidak sesuai dengan kehendak pasal 33 UD45 dia mengatakan seharusnya pengelolaan kekayaan alam dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat sebesar-besarnya dengan kata lain tidak boleh dikuasai oleh segelun terbiaya saja Prabowo yakin bahwa pengelolaan ekonomi sesuai pasal 33 UD45 adalah pola terbaik yang perlu diterapkan Indonesia dia berteka menerapkan itu jika memenangkap Pilpres 2019 apakah jalan keluar yang saya tawarkan masuk akal atau tidak yaitu jalan keluar adalah bahwa kekayaan nasional adalah bumi air dan semua kekayaan alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat kata Prabowo dan bagaimana komentar anda jangan lupa like dan subscribe channel ini jika kalian suka dengan publik lagi ini oke take you guys